Timnas Indonesia akhirnya kembali mendapatkan sosok striker grade A yang akan menjadi duet Ragnar Rortemangon di skuad timnas Indonesia. Kehadiran sosok ini akan menambah kekuatan timnas di linis serang. Seperti yang diketahui, dengan adanya Ragnar Rortemangon, linis serang skuad Garuda cukup tajam. Apalagi jika ditambah dengan sosok striker yang kini tampil bersinar di Liga Belanda. Sosok striker tersebut adalah Ole Romeni. Ole Romeni belakangan ini menjadi bahan perbincangan supporter timnas Indonesia. Sebab pemain FC Utrecht itu mengaku sudah melakukan komunikasi dengan ketua PSSI Erik Thohir mengenai rencanaan aturusasi untuk membela tim Merah Putih. Sebagai informasi, Ole Romeni memiliki keturunan darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Pemain berusia 23 tahun itu pernah membela timnas Belanda U19 dengan catatan satu gol dari tiga laga. Kami sempat ngobrol dengan Presiden PSSI. Saya punya kontak sebuah kehromatan. Nenek dan ibu saya lahir di sana, lahir di sana. Ucap Romeni. Saat ini, Erik Thohir dan Sinteyong sedang mengusahakan aturusasi oleh Romeni. Penyerang tengah ini dinilai dapat membantu lini serang skuad Merah Putih menjadi semakin tajam. Sehingga dengan kehadirannya, timnas berpeluang dapat bersaing dengan tim-tim top di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Erik Thohir juga memastikan bahwa dengan kehadiran pemain bernomor punggung 9 ini di skuad Garuda Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini dipastikan setelah Ole Romeni tampil apik di FC M9 pada musim 2022-2023 lalu. Ole Romeni sukses mencetak 11 gol dari 33 laga yang dimainkan di RFIDC. Apalagi, di musim lalu, Ole Romeni sempat mencetak hektrik ke gawang Herenven yang diperkuat oleh salah satu pemain timnas, Tom Haye. Jika Ole Romeni bersedia dinaturasasi, maka Ole Romeni bisa melengkapi Trisula lini depan skuad Garuda bersama Rafael Streich dan Ragnar Orat Mangon. Namun, sembari menanti oleh Romeni, Sinteyong saat ini mengandalkan nama-nama yang sudah ada. Secara kuantitas, Indonesia memiliki stok penyerang yang cukup, seperti Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.